Kepolisian daerah Polda, Sumatera Selatan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan intensifikasi pengawasan di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Wakabolda, Sumsel, Brikjen, Pol M. Zulkarnain mengungkapkan potensi kerawanan di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel sebagai daerah yang rentan terhadap pelanggaran pemilu. Dan hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Ia menambahkan salah satu alasan utama untuk kerawanan ini adalah letak geografis Kabupaten Banyu Asin yang cukup unik. Kabupaten ini merupakan wilayah konflik tapal batas yang berarti berbatasan langsung dengan beberapa daerah lainnya. Kompleksitas tapal batas ini dapat menciptakan tantangan tambahan dalam menjaga integritas pemilu, terutama jika terjadi perselesihan atau ketidakpastian dalam penentuan wilayah pemilih dan administrasi pemilu. Selain itu, Kabupaten Banyu Asin juga memiliki daerah perairan yang cukup luas. Daerah perairan ini berpotensi menjadi titik rawan dalam pemilu karena dapat digunakan untuk aktivitas yang tidak sah, seperti penyebaran materi kampanye ilegal atau pelanggaran lainnya terkait pemilu. Kerawanan pemilu itu kan sudah ditentukan oleh bawah seluruh pusat. Dan kita juga akan melihat kerawanan, indeks kerawanan pemilu tadi, akan kita lihat apa penyebabnya. Kalau memang itu hanya masalah wilayah yang sulit dijangkau, tentunya kita akan mendepankan kayak wilayah Banyu Asin gak banyak perairan. Nanti akan kita didepankan pola air untuk menjaga TPS di sana dan untuk mengangkut kotak suara dan mendistribusi surat suara. Kemudian kalau tapal batas, jadi kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana penyelesaian tapal batas tersebut, sehingga pendirian TPS itu benar-benar untuk melayani masyarakat yang ada di situ. Jadi jangan sampai satu keluarga terpisah dia, terpisah TPS-nya. Jadi satu TPS. Wilayah yang aman, insya Allah, pola pengamanannya masih belum kita tetapkan. Ini masing-masing daerah kita diberintahkan oleh Motos Poli untuk melihat kerawanan kita, sehingga kita yang menentukan pola pengamanan jumlahnya tergantung daripada situasi di lapangan. Brigjen Pol M. Zulkarnaya juga menekankan perlunya meningkatkan koordinasi lintas sektor dan intensifikasi pengawasan di Kabupaten Banyu Asin untuk mengatasi potensi kerawanan ini. Irawan, PauTV.